Vaksin kan banyak ya jenisnya Influenza sendiri juga sudah ada Vaksinnya sebenarnya itu bisa dilakukan Untuk mencegah Sendaknya kalau misalnya Masa datang nanti kita kena Penyakit tersebut Jadi gejalanya lebih ringan Oke berarti Sekarang teknologi sudah berkembang ya Ternyata influenza bisa Begitu dia mau ketep pintu itu kita sudah Hai soal PMI semuanya Jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo jagungan penting bareng PMI Nah untuk teman-teman semuanya Yang nonton ini apabila ada Iklannya tolong jangan di skip Atau mungkin nonton video PMI yang lain Terus ada iklannya gitu walaupun iklannya 2 menit 4 menit gak apa-apa ditonton aja Karena iklan tersebut Sangat berarti untuk saudara-saudara Kita yang ada di geria PMI peduli Begitu ya Oke karena Semenjak COVID meluap itu Rasanya kita itu Seperti tiada bulan Tanpa terkena flu gitu Tanpa kerges-kerges gitu ya Jadi saya menghadirkan Narasumber Yaitu dokter yang spesialis flu Gak ada ya Dokter spesialis flu Gak ada ya Maksudnya dia sudah berkecimprung Dalam dunia kefluan itu Kurang lebih Dari 1900 Gak ya Gak sebut tahu Gak sebut tahu rahasia ya Ada dokter putri Dada dulu dong Ya Dia ada yang bisa dibantu Kayak operator ya Dok jadi kan kita Akhir-akhir ini sih Dokter putri membenarkan Tidak bahwa Banyak banget Apalagi dokter putri Makun pelayanan ya Di depan itu Banyak kasus flu Dr. Putri membenarkan itu Banyak kasus flu Akhir-akhir ini pasien poli Memang lebih banyak sih Yang datang keluhannya Ambil sama semua rata-rata seperti itu Demam tinggi Batuk pilek Disertai nyeri atau sakit Tenggorokan, kemudian menggigil Terus badan Ngetok-ngetok, linu-linu, pegel-pegel Kayak itu lebih banyak Akhir-akhir ini Karena memang Baru ngetrend Kayaknya Sampai ada kata-kata Kalau dalam satu bulan kita gak kena Flu itu Katanya wongsak Tapi kita mau fokus ngobrol ke influenza Pertanyaan saya adalah Apakah influenza ini bisa dikategorikan Sama dengan flu pada umumnya Jadi influenza sendiri Adalah jenis virusnya sendiri Jadi Penyakitnya kan flu ya Flu atau influenza Kemudian virus yang Menyebabkan itu adalah Infeksi virus Influenza Kemudian yang menyerang dia Di hidung Kemudian tenggorokan Dan juga paru-paru Pernafasan ya Yang sering bikin bingung mungkin yang membedakan antara flu atau pilek Jadi flu dan pilek itu sebenarnya gak sama Oh gak sama Apa tuh? Jadi kalau pilek itu gejalanya memang dia lebih ringan Biasanya dia itu bukan berdiri sendiri ya Tapi biasanya kayak gejala dari suatu penyakit yang menyertai Ada alergi berat atau kemudian ada rinitis Kemudian ada sinusitis Kayak itu Kemudian masa inkubasinya sebenarnya hampir sama Satu sampai tiga hari Cuma kalau untuk yang influenza sendiri Dia itu Gejalanya lebih berat Jadi sampai mengganggu aktivitas Karena dia juga masa recovery-nya Agak lama ya Tujuh sampai dengan sepuluh hari Gitu Sekitar Ya empat belas hari Sekitar dua minggu Tapi biasanya flu itu hadir sepaket dengan si pilek ini ya Iya Dia sudah kayak besti banget gitu Bestinan sejak Dia besti sejak gak tau nih kapan nih Oke Tapi kalau Gejala umum dari si influenza ini Apa nih dok Si virus ini Tadi udah disebutkan Yang pertama Diawali dengan demam Demamnya sampai 38 derajat celsius Lumayan agak tinggi juga ya Terus Sakit kepala Pusing Kemudian batuk Pilek Disertai Ada sakit tenggorokan Atau nyeri tenggorokan Kemudian ya badannya terasa lindung-lindung Ngetok-netok gitu tadi Terus nyeri otot gitu Terus biasanya nafsu makan juga berkurang Kalau flu kan ya gitu Biasanya males makan Males makan Betul Apalagi kan itu sebenarnya recovery-nya juga butuh waktu yang lama Lama Betul Kalau misalnya nafsu makannya berkurang Intek asupan atau asupan makanan Yang kan juga pasti berkurang Nah itu juga pengaruh Makanya Walaupun Emang ada Gangguan penurunan nafsu makan Ya tetap Harus laksa untuk makan Oke Rakyat tangsitik-sitik Yang penting ada Yang penting ada Yang penting sering Menyeringkannya makanan Itu yang Agak susah gitu ya Oke Rodokin ya dok Nah Nanti dimarahin mas operator Kanan Kanan Oke Prit Cukup Oke Nah Pertanyaan saya selanjutnya adalah Apakah si influenza ini bisa menular Dan bagaimana Kalau bisa menular ya dok ya Dan bagaimana si virus ini bisa menyebar Pasti bisa menular Dan penularannya sangat cepat Sekali mudah Dan juga sangat cepat Cara penularannya dari Satu orang penderita ke Yang lainnya itu melalui droplet Jadi droplet itu Kayak persikan liur ya Jadi pada saat si penderita Sedang batuk atau bersin Ataupun sedang berbicara biasa Kayak ini Tapi Muncerat gitu ya Hujan lokal gitu ya Kayak gitu Nah itu bisa langsung nular gitu Dia cepat Dan mudah Si virus ini mudah bermutasi gitu Jadi memang Sebisa mungkin Tetap Kita tetap Itu ya cuci Rajin-rajin cuci tangan Ya gitu Minimal pakai Insanitase Oke Terus rajin-rajin pakai masker Kita harus sadar diri Anda harus sadar diri ya Kalau misalkan baru kena flu Itu pakai masker dong Karena sekarang banyak orang yang Mentang-mentang covid ini Sudah menjadi endemik ya Jadi Lupa pakai masker Padahal Influenza ini juga bisa Menyebar dengan cepat ya dok ya Bisa tertular nanti Kalau kita Daya tahan tubuhnya tidak Kuat Jadi dia bisa Menyebar Nah Ini kalau tadi tips untuk si Penderitanya Yaitu harus rajin cuci tangan Terus Kita juga ya Kita juga Kita juga pakai masker Tapi ada nggak cara untuk Mencegah Biar kita itu tidak terpapar Virus ini Yang jelas pola hidup Sehat ya Dari tadi Yang dari diri sendiri Memang kita harus sadar diri Untuk jaga Higienitas diri Minimal ya itu tadi Dilakukan cuci tangan Terus Kalau untuk lingkungan Ya kita harus sering Kayak memisihkan ruangan Yang sering terpapar ya Kan Harus sering-sering Mungkin di Desinfektan ya Kayak gitu Terus ada lagi Cara Yang bisa dilakukan Itu bisa dengan vaksin Influensa Vaksin kan banyak ya Jenisnya Influensa sendiri Juga sudah ada Vaksinnya Sebenarnya Itu bisa dilakukan Untuk Mencegah sendaknya Kalau misalnya Masa datang Nanti kita kena Apa yang kita sebut Jadi Gejalanya lebih ringan Kayak gitu Oke Berarti sekarang teknologi Sudah berkembang ya Doktereta Influensa bisa Begitu dia mau ketep pintu Itu kita sudah Dikembok dulu Gitu kan Oke Terus gimana nih dok Saya mau fokus ke Si vaksin Influensa ini ya Karena kalau pengobatan Secara Diberi obat-obatan Itu kan memang Ya itu Suatu penunjangnya Tapi vaksin Adalah Sebenarnya dia Kalau misalnya Nggak diobati Penanganannya Bisa Penanganannya sendiri sih Bisa sembuh dengan sendiri Kan karena penyebabnya Virus Cuman ya Karena mutasinya Cepat ya Tetap harus mendapat Penanganan yang Tepat gitu Karena kan Bisa sampai mengganggu aktivitas Kalau misalnya kita Dalam satu bulan Terlalu banyak Mengeluarkan surat Keterangan Sakit Yang kita juga akan Kena sanksi kan Ya gaji anda Terancam Kan gitu kan Kan kita jadi Benar-benar Jadi ini untuk Meningkatkan produktivitas kerja Jadi biar Nggak Gampang sakit Nggak gampang sakit Dan dia bisa Memproteksi Nggak enak juga nih Oh saya izin Kenapa flu gitu kan Juga Kayaknya hari-hari flu aja nih Apalagi mengingat Masa inkubasinya Si virus ini kan Lumayan lama ya Tadi 14 hari ya Sebenarnya 1-3 Cuman Pada saat kita Sudah terpapar Itu gejala Nggak langsung muncul Bisa jadi dari Sebelum gejala Kita itu muncul Maksudnya kayak demam Batuk pilak itu Belum muncul Dia udah bisa menularkan Gitu Oh gitu Jadi penularnya Sampai dengan 5 hari Dan memang ada yang mengatakan Sampai kita dinyatakan Benar-benar sembuh Itu Ya sekitar 14 hari itu Baru bisa Terbiasa Gejalanya belum muncul aja Dia udah bisa menularkan Virus 1 hari sebelum gejala muncul Ya itu udah Bisa menularkan Ya banget Padahal Mungkin kayak gini Mungkin hari ini Saya sama dokter Terlihat sehat ya Terlihat sehat ya Barangkali Saya atau dokter putri Yang karier Membawa itu Masih masa 1-3 hari Wah luar biasa Berarti Mungkin vaksin ini Sangat-sangat diperlukan Untuk proteksi diri Gimana cara kerja Si vaksin ini Bisa melindungi tubuh kita Jadi Vaksin sendiri Itu kan suatu produk Atau zat ya Di sini kan kita fokusnya Vaksin influenza Otomatis Produk tersebut adalah Vaksin Virus influenza Sendiri Yang sudah dilemahkan Atau dinonaktifkan Atau dimatikan Jadi itu nanti Dimasukkan ke dalam tubuh kita Kemudian Harapannya Itu nanti Dia bisa Kayak Menstimulasi tubuh kita Antibody kita Atau Maaf Imunitas kita Daya tahan tubuh kita Kemudian membentuk antibody Jadi Di saat nanti Penyakit itu datang Tubuh kita sudah mengenali Jadi bisa melawan Atau tidak Sehingga kalau misalnya Sampai sakit Tidak seberat Kalau kita belum Divaksin Tetap ada bedanya Si tubuh ini Sudah kenalan Hei aku virus Aku influenza Kalau mau masuk Kayaknya sudah pernah Masuk ke sini Ada ya Oke Saya juga Mau testimoni Dikit nih Saya pernah dapat Vaksin influenza ini Dan Lumayan worth it gitu loh Ya masih Masih Dikatakan flu Juga gak flu Tapi masih Masih oke lah Kita masih bisa Beraktifitas secara normal Tidak begitu mengganggu Jadi itu yang diharapkan Oke Terus Menurut dokter putri nih Apakah Pencegahan Influenza Melalui vaksin ini Sangat berpengaruh dok Seberapa penting Si vaksin ini Pengaruhnya Untuk kita ya Itu tadi Yang maksudnya Setiap bulan Katakanlah Saya sendiri kan Kebetulan juga Memang udah Pernah ya Jadi memang Untuk efektivitas Setelah disuntikkan Itu memang Tidak langsung Berefek Kadang kan ada yang bilang Maksudnya Habis divaksin Masih flu Kayak gitu Kalau maksudnya Habis divaksin Pada saat itu Juga langsung flu Ya wajar ya Karena kan maksudnya Produk itu dimasukkan Kedalam tubuh kita Itu tidak langsung Bereaksi Jadi butuh proses Prosesnya sendiri Butuh waktu sekitar Dua minggu Nah Dalam waktu dua minggu itu Kan sangat mungkin Kita terpaparkan Virus Virus influenza Ataupun virus Pernapasan yang lain Kayak gitu Jadi Jadi Kalau misalnya Ada yang bilang Maksudnya Takut Maksudnya flu Udah imunisasi Tapi tetap Bisa kena flu Nah itu mengingat Karena memang Efektivitas Flunya itu sendiri Vaksinnya itu sendiri Itu Berlangsungnya Bekerjanya setelah Dua minggu Dua minggu Oke berarti dia perlu Adaptasi dulu ya Karena tubuh Sama Si virus Yang Si virus Vaksinnya ini Dia harus PDKT dulu Sebelum Fix oke kita sepakat Untuk mencegah Influensa masuk Ke dalam tubuh ini Jadi mereka perlu PDKT dulu Mungkin kalau Habis flu Habis flu Habis vaksin masih flu Bisa jadi terpaparnya Masa sih Masa itu Kan tadi Udah disampaikan Bahkan sebelum Gejala itu muncul Pun dia sudah bisa Memaparkan Apalagi kita Maksudnya masih Nunggu dua minggu lagi Untuk Si virus Vaksinnya itu Bereaksikan Kemungkinan Waktu yang dua minggu Itu kan bisa Pada saat itu Kita masih bisa Sangat mudah terpapar Karena mengingat virus itu Tadi memang mudah sekali Menularkan Dan juga Cepat bermutasi Makanya juga Vaksin Sebaiknya memang Tidak dilakukan Cukup satu kali aja Dari Gini kan Dari bayi Sejak usia 6 bulan Kan memang Sudah dianjurkan Untuk Vaksin influenza itu Karena memang Harus diulan Setiap tahun Supaya Penjagaannya itu Juga lebih optimal Karena kan Seiring dengan Berjalannya waktu Efikasi Dari Vaksin sendiri Kan juga akan Mengalami penurunan Jadi perlu Ditambah lagi Diulang lagi Itu untuk Pencegahnya Supaya lebih optimal Bahkan Kalau misalkan Bayi yang Kena flu Kita kadang bingung Karena dia belum bisa Ngomong Apa yang sakit Bagian mana Paling cuma Biasanya Nangis aja Kita gak pernah Tahu Ternyata dia Terpapar Influenza Pencegahannya Bisa melalui Vaksin influenza Untuk repetisinya Dok Itu harus Berapa kali Repetisi Vaksinnya Ini diberikan Kalau Setiap Satu tahun Diulangnya Kalau bayi Mulai umur Usia 6 bulan Kalau untuk Golongan tertentu Seperti itu tadi Yang Maksudnya Dianjurkan Atau disarankan Untuk vaksin itu Seperti bayi Karena dia juga Belum memiliki Sistem kekebalan Tubuh yang optimal Karena masih masa Pertumbuhan Perkembangan juga Jadi memang perlu Dilakukan Vaksin influenza Dia belum bisa Ngapa-ngapain Hidupnya masih bergantung Sama Orang lain Jadi kan Untuk Pertahanan dirinya Itu ya Butuh Vaksinasi itu tadi Perlu di booster Terus Kalau misalnya Orang-orang Atau pasien Yang memiliki Apa Penyakit Dengan Imunitas Yang Lemah Itu Seperti Kasus B20 Lupus Penyakit Jantung DM Itu kan Juga Perlu Mereka Di booster Ya Maksudnya Perlu Juga Dianjurkan Karena Mereka Memiliki Daya Tahan Lebih 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 Jadi Apabila Kita Juga Hidupnya Berdampingan Dalam arti Mungkin Satu rumah Mungkin Ada yang Menderita Salah satu Penyakit Yang Apa Kekebalan Imunia Lemah Itu memang Juga Wajib Vaksin Juga Karena Kalau Kita Yang Sehat Otomatis Untuk Menularkannya Lebih Cepat Dibandingkan Mereka Mereka Untuk Menularkan Itu Lebih Lama Karena Memang Daya Tahan Tubuhnya Juga Lemah Berarti Vaksin Influenza Ini Bisa Memproteksi Diri Sendiri Dan Juga Orang Di Sekitar Kita Kalau Misalkan Dalam Satu Rumah Mungkin Punya Orang Tua Atau Mungkin Kerabat Yang Menderita Penyakit Yang Menyerang Kekebalan Tubuh Tadi Yang Menyebabkan Kekebalan Tubuhnya Turun Ada Baiknya Kita Secara Sadar Harus Melakukan Vaksin Influenza Ini Karena Kalau Misalnya Ada Pandemi Itu Kan Yang Seperti Kemarin Kita Itu COVID Kemarin Itu Memang Benar-benar Kayak Gitu Jadi Serba Susah Jadi Kalau Memang Bisa Dicegah Kita Bisa Melakukan Tindakan Preventif Kenapa Anda Betul Betul Jadi Emang Penting Apalagi Yang Punya Hidup Berdampingan Dengan Orang-orang Yang Golongan Rentan Seperti Bayi Orang Yang Sakit Lansia Juga Oke Kita Juga Sebenarnya Kita Sudah Kita Sudah Harus Dia Di Karya Paling Depan Ya Kayak Awif Kemarin Juga Kita Dapat Memang Diprioritaskan Karena Memang Keseharianya Kita Banyak Ngedepin Ketemu Sama Virus Itu Banyak Banget Betul Karena Kita Memang Ayo Virus Lawan Gue Oke Tapi Di PMI Menyediakan Vaksin Tersebut Ada Di Klinik Pratama PMI Kota Surakarta Saat Ini Ada Vaksin Influenza Tersebut Untuk Jenis Vaksin Kita Ada Dari Bio Farma Flu Bio Vaksin Flu Bio Dari Bio Farma Oke Itu Sudah Lumayan Banyak Menurut saya Beberapa Tempat Kesehatan Juga Menggunakan Brand Tersebut Boleh Sebut Merah Boleh Sebut Barangkali Kita Tapi Biasa Spil Harga Sementara Untuk Saat Ini Di Klinik Pratama Lagi Ada Promo Jadi Untuk Vaksin Tersebut Cukup Kita Mengeluarkan Uang Cukup Rp175.000 Saja Sudah Bisa Terlindungi Sudah Bisa Bebas Vaksin Selama Satu Tahun Setahun Cuma Ngeluarin Rp175.000 Tapi Sudah Bisa Memproteksi Diri Kita Orang Lain Selama Satu Tahun Satu Tahun Bayang Satu Tahun Itu Sekarang Lama Loh Beli Kopi Apa Gitu Kan Berapa Itu Bener Rp175.000 Itu Paling Cuma Sak Glekan Tapi Kalau Ini Bisa Setahun Loh Coba Beli Kopi Rp175.000 Cukup Nggak Buat Setahun Basi Kopi Oke Jadi Saya Rasa Kita Perlu Menghimbau Masyarakat Supaya Saling Bahu Menjaga Kesehatan Dengan Vaksin Influenza Ini Karena Sekali Lagi Influenza Tidak Hanya Memproteksi Diri Kita Tapi Juga Orang Orang Di Sekitar Kita Gitu Sudah Lumayan Pakainya Flu Bio Dari Bio Farma Strain Kita Pakai Yang Trivalen Jadi Untuk Menindukan Tipe A B Yang A Sedihkan Strain Ada Dua Jadi Tiga Strain Kita Pakai Yang Tiga Strain Cukup Bagus 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 Untuk Memproteksi Diri Kita Dan Juga Orang Lain Tapi Dok Ngobrol Soal Penyakit Biasanya Ada Mitos Dan Fakta Mitos Apa Yang Paling Sering Dokter Putri Dengar Mengenai Influenza Biasanya Mitos Tentang Influenza Influenza Ini Nanti Kamu Bersin Terus Tidak Bisa Sembuh Tau Biasanya Itu Kalau Misalnya Kehujanan Terus Bisa Jadi Influenza Itu Tidak Gak Gitu Juga Sebenarnya Gak Gitu Mungkin Ada Gejala Tadi Kayak Pilek Pilek Sendiri Sama Influenza Beda Kalau Yang Pilek Tadi Lebih Ke Rino Virus Kan Memang Ada Alergi Berat Terus Ada Sinitis Intinya Disertai Gejala Penyakit Yang Lain Jadi Kalau Influenza Sendiri Virus Influenza Sendiri Oh Gitu Berarti Tidak Ada Hubungannya Antara Anda Hujan Hujan Dengan Influenza Ini Menyebabkan Influenza Kalau Minum Es Jangan Minum Es Nanti Kamu Kena Flow Minum Es Seberapa Penyak Dulu Kalau Sebelah Kok Masih Kurang Masih Masih Sedikit Kalian Sebah Atau Apa Gitu Sebah Ya Intensitas Itu Seberapa Sering Yang Juga Sebenarnya Bukan Dari Es Yang Nyebab Dia Tapi Pengaruh Sama Itu Tadi Kita Harus Jaga Ijen Intes Diri Kita Sendirikan Nah Maksudnya Kalau Imun Kita Bagus Ya Kita Gak Mudah Atau Gak Gampang Tertular Infeksi Influenza Ini Gitu Jadi Memang Kita Selain Harus Mengkonsumsi Makanan Yang Bergisi Berbanyak Buah Sayur Terus Kemudian Minum Air Putih Juga Yang Banyak 2 Liter Perhari Terus Istilah Cukup Tidurnya Juga Cukup Bisa Di Apa Dibuster Dengan Vitamin Konsumsi Vitamin Dan Disempurnakan Dengan Vaksinasi Wah Fix Sehat Walafiat Insyaallah Insyaallah Karena Lebih Mencegah Daripada Mengobati Influenza Itu Kita Yang Suntik Kita Sama Teman Kita Terlindungi Gitu Gak Cuma Diri Kita Aja Oke Dan Kalau Misalkan Teman Teman Berminat Untuk Menjaga Kesehatan Tubuh Menjaga Kekebalan Tubuh Bisa Vaksin Influenza Di Klinik Pertama PMI Kota Surakarta Bukanya Dari Jam 8 Pagi Sampai Jam 9 Malam Kita Buka Lebih Panjang Tapi Untuk Tanggal Merah Di Hari Libun Nasional Kita Tutup Buka Lebih Panjang Jadi Misalkan Kalau Jam 8 Kerja Tenang Nanti Habis pulang Kerja Bisa Nanti Habis pulang Kerja Bisa Dilakukan Vaksin Influenza Nanti Bisa Dengan Dokter Putri Atau Dengan Dokter Yang Lain Di Poliklinik Yang Sedang Bertugas Oke Gitu Dulu Dok Podcast Kita Hari Tentang Influenza Semoga Bisa Mengedukasi Masyarakat Semoga Semakin Banyak Yang Sadar Tentang Tentang Diri Sendiri Dan Juga Orang Di Sekitar Katanya Cinta Buktikan Dong Jangan Cinta Jangan Cuma Dikirim Makan Diajak Main Aja Tapi Kita Harus Bisa Memberikan Proteksi Apalagi Kesehatan Itu Investasi Masa Depan Jangan Sampai Kesehatannya Terganggu Apalagi Baru Diajak Malam Mingguan Aku Tidak Oke Jadi Gitu Dulu Terima kasih Dokter Putri Atas Waktunya Sampai Jumpa Di Jabri PMI Solo Selanjutnya Dadah Jangan Tidak Tidak Dokter Minj dollar